Kami tiba di gerbang kota kecil itu. Ada batas yang jelas antara tanah padang rumput dengan tanah setelah gerbang kota kecil itu. Aku menatapnya, sepertinya terbenam di dalam sana pondasi besar dan kokoh dari seluruh kota, menjadi lantainya. Lantas di atasnya dibangun rumah-rumah, bangunan-bangunan yang mirip kotak-kotak kubus. Entah di mana mereka meletakkan mesin canggih yang bisa membawa tempat ini berpindah-pindah. Beberapa penduduk menatap kami heran. Satu dua menunjuk. Mereka berseru dengan bahasa yang tidak kami pahami. Ali, kamu membawa alat penerjemah buatanmu. Ali mengangguk, mengeluarkan alat itu dari ranselnya. Batozar mengenakannya. Aku, Sally juga segera mengaktifkan alat itu di telinga kami. Ali mengubah pakaiannya, menyerupai penduduk kota. Aku dan Sally ikut melakukannya. Penduduk kota ini menyukai mengenakan jubah-jubah panjang. Dengan warna-warna terang. Kuning. Merah. Hijau. Anak-anak kecil berlarian, beberapa benda terbang melintas. Kami terus melangkah maju. Penduduk kota hanya sebentar memperhatikan, mereka kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Mungkin meski jarang, mereka pernah melihat pendatang yang memasuki kota mereka dengan cara manual alias berjalan kaki. Jalan di atas kami, untuk lintasan benda terbang, ditandai dengan hologram. Bangunan kota ini nyaris sama kubus. Hanya ukurannya saja yang membedakan, ada yang besar, ada yang kecil. Juga warnanya, berbeda-beda perak, coklat, abu-abu, warna-warna seperti itu. Tidak ada jendela dan pintu di kubus. Tepatnya, jendela dan pintu di bangunan kubus ini bisa muncul kapanpun, dimanapun penghuninya hendak melintas, membuka, kemudian menutup lagi otomatis. Hanya bangunan publik yang pintunya terus terbuka. Toko-toko, aku mengenalinya. Perkantoran, boleh jadi. Yang satu itu mungkin sekolah, ada banyak anak-anak dengan pakaian seragam pintu-pintu kelasnya terbuka lebar. Semakin jauh masuk ke dalam kota, penduduk semakin ramai. Benda terbang dengan orang menumpang di dalamnya lalu lalang berdesing melintas di atas kepala kami. Juga para pejalan kaki, sibuk menuju tujuan masing-masing. Pagi yang sibuk, Ali asyik memperhatikan sekitar, dia selalu antusias mempelajari teknologi lebih maju di klan lain. Kota kecil ini jelas lebih maju dibanding klan bintang sekalipun. Sally di sebelahku mengelap leher, sejak digigit oleh cacing tubuhnya terus mengeluarkan keringat. Batozar menghentikan langkah di salah satu kubus. Memperhatikan. Lantas melangkah masuk. Itu bukan rumah makan, belum itu sebuah toko. Batozar sengaja singgah di sana agar kami memperoleh uang klan ini. Aku akhirnya mengerti kenapa dia melepas taring-taring cacing tadi, dia selalu memikirkan segala sesuatu dua tiga langkah ke depan. Toko ini menjual dan membeli benda-benda unik dan langka. Ada tanduk besar, bulu-buli berwarna pelangi, butiran pasir B warna kuning etalasenya dipenuhi oleh benda-benda seperti itu. Ali, keluarkan taring-taringnya. Ali mengangguk, segera mendekati Batozar dan pemilik toko. Membuka ransel, menumpahkan taring cacing di atas meja berbentuk kubus yang melayang. Batozar menahan gerakan tangan Ali, cukup beberapa taring saja. Aha, pemilik toko, dengan jubah birunya berseru takjub, kalian membawa benda yang langka sekali. Taring cacing pasak. Pemilik toko memeriksa taring-taring itu dengan alat pembesar yang, juga terbang di dekatnya. Alat itu canggih, bisa bergerak sendiri, memeriksa sendiri, hasilnya ditampilkan lewat layar hologram di sampingnya. Aku memperhatikan gambar-gambar serta penjelasan yang tidak kupahami. Tapi setidaknya wajah pemilik toko terlihat riang, itu berarti hasil pemeriksaannya bagus. Aha, benda ini susah sekali dicari. Pemilik toko mengetuk-ngetuk salah satu taring, Satu, karena hewan-hewan ini ada di kedalaman tanah puluhan kilometer di perut tanah sana, jarang muncul, dan tidak pernah tertarik muncul di permukaan. Kecuali ada yang nekat mengganggunya. Aku memperhatikan, itu berarti latihan kami tadi pagi benar-benar menganggu hewan-hewan ini. Dua, sedikit sekali yang tahu bagaimana menaklukkan hewan ini. Konon, hewan ini bisa membelah diri dengan cepat, potong tubuhnya, dia menjadi dua. Hancurkan kepalanya, dia nyaris lolos ke ibu kota Arcantum. Penjaga ibu kota susah payah segera memindahkan ibu kota ke tempat lain, terlambat beberapa detik, ibu kota Arcantum bisa dikepung oleh ribuan cacing. Pemilik toko terlihat semangat. Sekarang dia menatap kami satu persatu, sedikit gentar saat menatap Batozar, meskipun di klan dengan hewan-hewan seram, dan dia menjual barang-barang seram, ternyata melihat Batozar tetap saja seram bagi dia. Kalian sepertinya bukan dari sini. Tebakanku, kalian adalah petualang antar klan. Batozar tidak menjawab. Tetap diam. Bagaimana kalian mendapatkan taring-taring ini? Aha, itu tentulah pertarungan yang hebat, aku bisa membayangkannya. Bagaimana kalian mengalahkannya, informasi itu akan, berapa tawaranmu? Batozar memotong kalimat pemilik toko, Batozar jelas tidak tertarik membahas soal itu. Pemilik toko memperbaiki jubahnya sejenak, berhitung, 10 ribu paks untuk setiap taringnya. Itu tawaran terbaikku. Tidak akan toko lain yang berani memasang harga setinggi itu. Setara berapa emas? Emas. Pemilik toko memberanikan diri menyelidik Batozar, AHA, kalian tentulah datang dari klan yang jauh sekali. Sudah lama sekali klan Komet Minor tidak menghitung uang dengan emas. Bahkan sejarahnya pun sudah hampir hilang. Aku tahu karena aku suka membaca sejarah. Ribuan tahun terakhir, klan Komet Minor beserta seluruh konstelasi sepakat menggunakan sistem mata uang tunggal digital yang disebut paks. Dijaga dengan enkripsi super canggih, dengan nilai tetap tanpa mengenal inflasi, devaluasi, apalagi kurs turun naik dan kerumitan uang konvensional lainnya. Setara berapa emas? Batozar mendesak, dia tidak butuh penjelasan sejarah. AHA, tadi kamu bertanya setara berapa emas? Begini saja kuibaratkan dengan cara lain, 10 ribu paks cukup untuk membuat kalian hidup kaya raya selama beberapa minggu ke depan. Membeli apapun, membelanjakan apapun. Sepakat, sepakat. Batozar menyerahkan 6 taring-taring itu. Apakah kalian sudah punya HTP? Apa itu HTP? KTP maksudnya? Aku bertanya, memastikan tidak salah dengar. Hologram tanda penduduk, turis, petualang, siapapun itu sebaiknya memiliki HTP. Alat itu berguna sebagai pengenal, menyimpan informasi, transaksi keuangan, semuanya lewat HTP. Baiklah, aku berikan kalian 1 HTP untuk berempat. Pemilik toko mengetuk meja kubus terbang, sebuah hologram melesat menuju Ali, dia yang berdiri paling dekat. Layar hologram Ali menampilkan jumlah 60 ribu paks. Keren. Ali menatap gadget baru di lengannya. Hologram itu akan redup dan tidak terlihat jika tidak diaktifkan. Seperti tidak ada di sana. Aha, senang bertransaksi dengan kalian. Sampai berjumpa. Pemilik toko melambaikan tangan saat kami meninggalkan bangunan kubus miliknya. Kami kembali ke jalanan kota yang sibuk. Aku menatap punggung Batozar yang melangkah di depan, jubah kusam miliknya terlihat kontras dengan jubah-jubah bagus penduduk kota. Sesekali wajah seram Batozar membuat penduduk melirik takut kepadanya. Seorang ibu bahkan menarik anaknya agar segera menyingkir. Batozar terlihat berbeda sekali dengan kebanyakan orang, termasuk di klan bulan tempatnya pernah dipenjara 200 tahun. Tapi orang-orang tidak tahu, jika Batozar menginginkannya, dia bisa menjadi orang paling hebat, paling berkuasa, hingga paling kaya di seluruh klan bulan. Lihatlah, Batozar muda saja mendapatkan uang banyak bahkan di klan antah-berantah. Kami masih melangkah lagi beberapa menit, hingga tiba di bagian kota yang sepertinya dipenuhi bangunan kubus rumah makan. Aroma makanan tercium, Ali langsung tertawa lebar. Aromanya menjanjikan. Perutku ikut berbunyi. Batozar menuju salah satu bangunan kubus dengan pintu terbuka lebar. Ada banyak meja-meja dan kursi-kursi melayang, yang lagi-lagi berbentuk kubus di sana, hanya beberapa meja yang terisi. Rumah makan yang kami tuju lebih sepi. Batozar tidak menyukai keramaian. Kami berempat duduk mengelilingi salah satu meja melayang. Batozar memperhatikan sekitar, dia selalu awas. Bagaimana memesan makanannya? Aku berbisik kepada Ali. Tidak ada pelayan di rumah makan ini. Juga tidak ada petunjuk, alat, atau apalah yang bisa digunakan. Dasar norak kampungan. Ali nyengir menatapku. Eh, enak saja, aku hampir meninju lengan Ali. Ali mengetuk hologram di lengannya, proyeksi layar terbuka di depan kami. Hologram itu langsung piring, tersambung dengan sistem rumah makan yang sedang kami kunjungi. Menu-menu bermunculan. Ali sedikit bingung memilih makanan, nama-nama makanan yang tidak kami kenali, tapi karena dia tidak punya ide sama sekali akan seperti apa makanan itu, Ali mengetuk sembarangan. Pesanan terkirim. Selesai. Setidaknya aroma masakannya tercium lezat. Ali berkata santai, meluruskan kaki, semoga bentuknya tidak seburuk makanan klan bintang yang berbentuk bubur lengket. Lima menit, pesanan kami datang. Wajah Ali yang ceria langsung terlipat. Lihatlah di piring-piring terbang yang mendarat di meja kami, menu makanan yang datang terlihat ganjil sekali. Dua piring berisi tumpukan lidi-lidi, seperti sapu lidi itu, sepanjang satu jengkal. Dua piring lagi berisi butiran klan, kelakuan mu justeru yang norak dan kampungan Ali. Batozar berkata santai, ikut meraih satu lidi. Wajah Ali terlihat memerah. Master B mengolok-oloknya. Sebaliknya, aku menahan tawa. Rasakan dibilang norak. Sally yang demam ikut menonton, meringis tersenyum. Apapun makanan yang tersedia, tinggal kamu makan, bukan sibuk di komentari. Apalagi sampai sibuk kamu foto-foto. Itu norak sekali seperti penduduk klan kalian yang suka pamer sedang makan apa. Batozar mengabaikan wajah Ali, dia santai mulai mengunyah. Siap, Master B. Ali menjawab. Aku ikut meraih lidi-lidi itu. Tidak buruk juga. Lidi-lidi ini terasa lezat, aromanya tidak menipu. Seperti roti atau kue di klan kami, lidi-lidi ini lebih enak dibanding ulat yang makan kemarin malam. Soal bentuknya yang seperti lidi, mungkin penduduk klan ini sudah lama meninggalkan kerumitan bentuk. Mereka lebih menyukai bentuk simpel seperti kubus, kotak. Bangunan mereka simpel. Makanan pun simpel, yang penting lezat dan bergizi. Butiran-butiran pasir di piring lainnya juga tidak kalah lezatnya, seperti kue Black Forest yang seding dibuat mama. Menyusul terbang ke atas meja kubus kami, pesanan kedua datang, nampan yang membawa gelas-gelas berisi air minum. Jernih, seperti air yang kami minum di dunia kami. Tapi rasanya berbeda-beda, sesuai entah pesanan apa yang dimasukkan Ali tadi. Milikku mirip seperti jus buah. Aku tidak keberatan. Sally bilang minumannya seperti teh hangat. Ali tidak menjawab, dia masih sebal dibilang norak oleh Batozar. Kami asyik menghabiskan sarapan beberapa menit kemudian. Hingga tidak menyadari ada dua pasang mata yang sejak tadi memperhatikan. Mereka pengunjung lain yang sedang sarapan di rumah makan itu, duduk di sebelah meja kami. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!